Halo sahabat Nova, jika sahabat Nova memiliki masalah bau mulut pada diri sendiri atau mungkin orang lain, kamu bisa menonton video tempat obrolan perempuan kali ini sampai habis. Karena kali ini kita akan membahas ada beberapa rekomendasi bahan alami yang bisa kita manfaatkan untuk mengatasi bau mulut. Tapi apa saja bahan alami tersebut? Sebelum itu kamu like dulu video ini dan pastikan kamu sudah memberikan komentar kira-kira bahan alami ini bisa digunakan atau enggak. Atau kalau sahabat Nova punya rekomendasi bahan alami lainnya, silakan berikan di kolom kamu. Nah sahabat Nova, bau mulut ini tentu mengganggu kita dan juga orang lain di sekitar kita ketika kita harus mengobrol atau berbicara. Nah oleh karena itu ada banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi bau mulut. Tergantung pada apa penyebab dari bau mulut tersebut. Biasanya penyebab bau mulut adalah kurang menjaga kebersihan mulut dan juga gigi. Jika kita tidak sering menyikat gigi atau bahkan membersihkannya dengan benang, seringkali akan ada sisa makanan yang menumpuk, bakteri atau kuman yang justru akan membuat bau mulut. Dan tentu saja ada dampak-dampak lainnya, contohnya gigi yang rusak, berlebang dan lain sebagainya. Namun bau mulut ini paling mudah dirasakan oleh diri sendiri dan juga orang di sekitar kita. Oleh karena itu seringkali orang-orang yang bau mulut tidak merasa percaya diri atau bahkan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Nah sebelum sahabat Nova mungkin pusing untuk mencoba produk-produk yang dijual di pasaran dengan harga mahal atau sahabat Nova tidak yakin bahannya tersebut baik atau aman untuk tumbuh. Maka kamu bisa mencoba beberapa bahan alami yang bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan atau mengatasi bau mulut. Yang pertama adalah buah nanas. Nah sahabat Nova siapa sangka ternyata buah nanas ini bisa kita manfaatkan untuk mengatasi bau mulut. Kandungan dan juga serat pada buah nanas ini bisa membantu kita untuk menghilangkan bagian-bagian atau sisa makanan di mulut. Nah sahabat Nova bisa mengunyah buah nanas yang langsung dipotong-potong kira-kira 5 sampai 10 menit. Jadi sahabat Nova bisa makan secara perlahan. Selain itu juga kamu bisa mengkonsumsi jus buah nanas. Karena ternyata kandungan pada buah nanas ini pun bisa menetralisir kuman atau bau-bauan yang ada di mulut kita. Jadi tidak perlu harus sahabat Nova mungkin kalau enggak suka untuk makan langsung buah nanasnya kamu bisa mengkonsumsi jus buah nanasnya. Nah tapi sahabat Nova yang perlu sahabat Nova ingat juga bahwa kita juga perlu loh untuk menyikat gigi setelah makan buah. Karena manis atau gula pada buah ini juga bisa mempengaruhi gigi kita. Oleh karena itu jangan merasa tenang karena hanya makan buah. Karena buah pun memiliki kandungan gula yang tidak baik untuk kesehatan dan kebersihan gigi kita. Yang kedua adalah jeruk. Nah sahabat Nova ada salah satu penyebab bahu mulut yaitu kurangnya produksi air liur. Nah kurangnya produksi air liur ini membuat daerah sekitar mulut itu penuh bakteri dan kuman yang tidak terusir. Dan karena kurangnya air liur ini dia tidak bisa membasu bakteri atau kuman yang ada di mulut sehingga menyebabkan bau mulut. Nah salah satu bahan yang bisa membantu kita untuk menambah atau meningkatkan produksi air liur adalah vitamin C. Dan vitamin C bisa kita dapatkan dalam buah yaitu buah jeruk. Oleh karena itu sahabat Nova bisa mengkonsumsi buah jeruk yang kaya akan vitamin C yang bisa membantu kita untuk meningkatkan produksi dari air liur. Sehingga membantu kita untuk menghilangkan atau mencegah adanya bau mulut karena adanya kuman atau bakteri. Dan bahan alami ketiga yang bisa kita manfaatkan adalah baking soda. Ya sahabat Nova bisa menggunakan baking soda untuk mengatasi bau mulut. Karena baking soda ini ketika kita gunakan atau kita kumur ini bisa menghilangkan bakteri pada mulut. Caranya sangat mudah nih sahabat Nova kamu hanya perlu menambahkan sekitar 2 atau 3 sendok dari baking soda dan campurkan dengan air secukupnya. Aduk secara merata kemudian sahabat Nova kamu bisa kumur-kumur kira-kira 30 detik sampai 1 menit setelah itu buang airnya. Nah sahabat Nova tiga cara alami tersebut bisa kita coba dulu nih. Untuk mengatasi bau mulut yang mungkin sudah mengganggu diri sendiri tidak membuat percaya diri atau bahkan mungkin sudah mengganggu orang-orang di sekitar kita. Kalau sahabat Nova mungkin punya cara lainnya atau tips lainnya kamu bisa bagikan di kolom komentar. Agar banyak perempuan lainnya bisa mengetahui informasi dari kamu. Nah sahabat Nova kamu juga bisa mendapatkan banyak informasi terupdate lainnya di Nova.id. Dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Terima kasih telah menonton!